Pemisah serangan Israel terhadap warga di Lebanon masih berlangsung keberadaan warga negara Indonesia menjadi perhatian kita bersama. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi termasuk kondisi warga negara Indonesia, sudah bergabung bersama kami Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Lebanon, Hajrianto Yeh Tohari melalui setambungan Zoom. Selamat pagi Pak Hajrianto Waktu Indonesia. Selamat pagi, Jason. Terima kasih telah bergabung. Pak Hajrianto, tadi kami mendapatkan informasi dan kami sampaikan ke masyarakat kurang lebih yang korban jiwanya ini sudah sampai sekitar 500-an orang kurang lebih dan kemudian untuk korban lainnya yang luka-luka sudah 1.800-an lebih. Dari 500 korban jiwa itu, apakah ada WNI yang tercatat di situ, Pak Hajrianto? Ya, kita berduka cita sedalam-dalamnya atas jumlah korban yang terus semakin bertambah, baik korban jiwa maupun kehancuran infrastruktur, dan juga di samping itu korban luka-luka yang ditampung dan ditangani oleh puluhan rumah sakit yang berada di Lebanon. Dan dari sekian banyak korban, itu tidak ada warga negara Indonesia, karena memang sejak awal kita memberikan bukan hanya himboan, tetapi seruan, yang sekaligus juga pemantuan yang sangat ketat kepada warga negara Indonesia untuk waspada hati-hati dan tidak mendekati titik-titik yang diperkirakan menjadi epicentrum dari serangan Israel. Yang kedua, kebetulan juga warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan, itu tidak begitu banyak, dan dari sekitar 8 warga negara Indonesia yang bermukim di wilayah perbatasan, seperti di Sheba, bahkan Sheba itu namanya ada daerah pertanian Sheba atau Sheba Farm, itu masih diduduki oleh Israel, jadi sangat dekat, dan juga tiga orang dari Nabatieh, sekitar 10 km dari perbatasan, tidak ada ya, sekitar 7 atau 8, itu semuanya sudah kami amankan di shelter KBRI Beirut. Sehingga dengan demikian, Alhamdulillah, tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari agresi jionisme Israel di Libanon, yang memang awalnya itu difokuskan serangan-serangan Israel itu di wilayah perbatasan. Hanya sekali-sekali itu masuk ke wilayah pedalaman, sampai ke pinggiran selatan, kota Beirut, untuk istilah dari IDF atau Israel Defense Force untuk mengejar target-target mereka. Tetapi serangan memang lebih banyak dilakukan di wilayah perbatasan, sampai ke sekitar sungai Litani, sekitar 41 km dari wilayah perbatasan. Baik, serangan-serangan seperti apa saja Pak yang sudah dilancarkan oleh Israel ke Libanon sendiri Pak? Ya, seperti diketahui serangan-serangan yang dilakukan adalah air strike, serangan udara, baik dengan rudal, roket, dan terutama adalah dengan drone dan pesawat tempur. Seperti diketahui di wilayah Arab Livang ini memang sepertinya yang memiliki pesawat tempur canggih itu hanya Israel. Sehingga dengan demikian dia sangat leluasa untuk melakukan serangan-serangan udara ke wilayah Libanon. Yang kedua, seperti juga kita ketemu bersama, wilayah daratan dijaga oleh pasukan pemelihara perdamaian yang seperti tadi disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita ada 11.000 pasukan pemelihara perdamaian dalam kerangka Unifil di mana kunting yang terbesar adalah dari Indonesia. Jadi serangan darat terhalangi oleh pasukan pemelihara perdamaian PBB dan karena itu serangan Israel hampir semuanya dilakukan dengan serangan udara. Baik dengan rudal, misil, drone, maupun pesawat tempur. Masih terus terjadi eskalasi serangan-serangan di sana begitu Pak? Walaupun di perbatasan hanya tadi disebutkan 8 orang warga negara Indonesia yang ada tinggal di sana, tapi bagaimana dengan wilayah lain? Jadi secara total itu sudah berapa banyak Pak warga negara Indonesia di sana dan apa himbauannya di tengah situasi seperti ini Pak? Jadi warga negara Indonesia non-militer ya, seperti kita ketahui militer yang tergabung dalam pasukan pemelihara perdamaian atau Peace Keepers dalam Unifil PBB itu ada sekitar 1.285 personil termasuk di dalamnya adalah KRI kapal perang kita, KRI Diponegoro yang dengan awak kapal 120 orang dipimpin oleh seorang perwira menengah yaitu Litnan Kolonel warga negara Indonesia non-militer berjumlah sekitar 178 orang dan perlu diketahui bahwa kami sejak bulan Agustus 2024 sudah memulai melakukan evakuasi bagi warga negara Indonesia tetapi evakuasi yang kita lakukan adalah dengan metode low key artinya kita lakukan secara tenang, tidak gaduh dan itu karena kita mulai ketika penerbangan komersial dan reguler dari Beirut untuk keluar itu masih sangat leluasa kita sudah melakukan evakuasi tiga gelombang gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga sekarang kita sedang mempersiapkan gelombang empat sekitar 10 warga negara Indonesia yang akan kita terbangkan dengan penerbangan reguler atau komersial ke Indonesia dan kita terus melakukan pendekatan karena ada sekitar 74 orang warga negara Indonesia yang menyatakan belum atau bahkan tidak bersedia untuk dievakuasi dan mereka mendadatangani apa yang disebut dengan SPTJM yaitu surat pertanggung jawaban pribadi secara mutlak artinya jika tidak bersedia dievakuasi dan kita sudah lakukan pendekatan persuasif bahkan juga dengan memberikan gambaran tingkat bahaya dan risiko yang sangat tinggi tapi kalau tetap tidak bersedia maka mereka harus mendadatangani surat pertanggung jawaban mutlak pribadi artinya kesimpulannya sampai dengan saat ini untuk warga negara Indonesia sudah dipastikan tidak ada yang menjadi korban dari serangan yang ada di sana upaya kemudian untuk bisa mengevakuasi juga dilakukan di gelombang empat dalam waktu dekat walaupun ada sekitar 70 orangan tadi yang kemudian tetap bersikeras untuk tetap tinggal di Lebanon terima kasih dubes luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Lebanon Pak Ajrianto Y. Tohari telah memberikan gambarannya di Selamat Pagi Indonesia Terima kasih telah menonton!